harusnya dalemnya dua sentian mas kenalan dulu namanya siapa mas namanya Pak Harsono warga di desa ketangan Gembong Pati sampe petani porang nih ya Pak ini sejak kapan mas bertani porang ya mulai 2019 mulai tanam porang kenapa memilih bertanam ini bertani porang Hai ya karena apa jualnya mudah harganya relatif stabil terus mahal itu hmm sekitar berapa ya Mas ya kalau di pabrik kemarin sampai 14500 ya pas panen rayanya 10.000 itu kan denger-denger keharganya sampai ratusan ribu kalau sudah tepung kalau 14.000 itu yang apa Oh gitu ya untuk masa ininya masa tanamnya sampai panen berapa bulan mas bibitnya umbi yang agak dikti ini ya satu musim panen masih sekitar 7 bulan panen 7 punya ini bertanam punya berapa hektar sampai nih kalau dikumpulin semua ya hampir tiga hektar ya untuk satu hektarnya itu modelnya berapa ya kalau bercocok tanam ini orang modalnya rapet kayak gini ya itu Mas kalau beli bibit semuanya ya sampai 125 hektarnya modal awal ya tapi tahun kedua nanti ya modalnya cuma paling 10 juta untuk perawatan kok soalnya soalnya udah punya bibitnya ya itu nanti kan bibitnya berlipat-lipat itu Oh itu untung bibit sama bibitnya aja masih bibit ditanam pulang ini sisa Mas sisa ya untuk bisa menghasilkan berapa juta itu kan modalnya aja 125 juta kalau panennya bisa menghasilkan berapa juta dari bibit kata yang enggak gini kan dua musim sampai perkiraan ya kalau dipanen umbi dua musim ya sekitar setelah kita rata-rata itu sampai 800 juta ya itu belum di dekat sedikitnya lu juga lumayan juga Mas yang tahun pertama bisa sering sampai satu-satu tahun yang tahun terdua sampai dua kali lima bisa untuk perawatannya mudah nggak sih Mas banget Mas tinggal ya sebetulnya mudah bagi yang sudah pengalaman ya kalau belum pernah mendingan tanya yang sudah tidak pengalaman Oh gitu ya dengan asal-asal nanam lah soalnya semua tanam kan butuh-butuh ilmu biasanya kendalanya paling banyak Thomas di kendalanya tuh paling itu di curah hujan kalau curah hujannya sudah mulai kurang itu loyo bohong kalau bisa di air ya itu lebih optimal itu memang memang kanan porang itu kan batangnya batang air kayak gini Mas dengan keterawan kalau tidak ada air butuh pemupukan juga Mas mahal enggak pemupukannya itu butuh pupuk banyak kalau satu hektare ya kalau pupuk pupuk dasar itu kan pupuk kompos itu ya harus banyak lah pupuk kompos itu kan menyediakan C organik dalam tanah itu kan yang kedua itu harus PH nya itu normal netral 6-7 PH tanahnya itu kalau sudah asem-asem ini harus dimetralikan lagi pakai pupuk dulu ini terus C organiknya dihi kalau bisa organiknya sudah jadi Mas jangan pupuk kandang langsung dibawa ke sawah itu bahaya ya beresiko beresiko tumbuh jamur sendawan itu kan penyakit itu nanti tapi kalau sudah pupuk jahat atau pupuk yang sudah lama dah tahunan di sudah kering itu mungkin minimal kalau bisa di fermentasi di fermentasi dulu ya yang kedua itu pupuk itu pupuk pupuk kimia pupuk tambahan butuh juga ini buku banyak kebutuhan NPK pemupuk lengkap loh hidrogen fosfor sama kalium itu kan hidup-hidup sekali kalau hamanya apa Mas dia ini hamanya apa ya jamur itu mas jamur tapi ya kalau bibitnya bagus minim sekali kok minum sekali kalau bibitnya jelek ya biasa itu lumayan kena jamurnya untuk harga bibitnya belinya berapa Mas sempen dulu kalau beli bibit pas agak murah itu 170.000 itu per kilo isi kata isi sekitar 300 biji 300 biji ya tapi setelah nunggu sebulan berikutnya ya 200-250.000 satu hektare butuh berapa kilo bibit ya kalau namanya kayak gini rapet kayak gini ya sampai 500 kilo 500 kilo ya sebagian temen kan ada yang sukanya jaraknya agak renggang ya cuma 250 kilo 300 kilo misalnya suka seneng yang kayak gini ya rapet berarti satu satu pohonnya itu bisa menghasilkan lima ya Mas lima kilo dan relatif itu ada yang kilo ada yang dua kilo 3 kilo lima tergantung besarnya pohonnya itu biasanya kirimnya kemana Mas ke pabrik-pabrik Indonesia nilai atau ekspor itu kan di lokalan Indonesia kan banyak sudah banyak ya lahan itu lahan skala besar bukan kecil ratusan ton sehari aja ngopen katanya sih ya pabrik agak kecil besar dan banyak jadi ya saya nggak khawatir lama nggak usah khawatir Mas ini Mas kalau ada yang pengen belajar bertanam porang dan butuh bibitnya bisa menghubung kemana Mas bisa bantu nantilah temen-temen kalau mau datang ke rumah ya nggak apa-apa kalau mau kontak lewat nomor temen-temen bisa sebutin mas nomornya Mas 0821-371-50024